Kaisar Pedang Iblis Prologue Zuo Yifan adalah Kaisar Iblis. Suatu hari, dia berhasil menemukan buku Kaisar Kuno, Catatan Rahasia Sembilan Ketenangan. Karena buku itu didambakan oleh banyak orang, dia menjadi sasaran para ahli dan bahkan dikhianati oleh muridnya. Setelah kematiannya, jiwanya mengambil alih tubuh orang lain. Dihidupkan kembali, dalam tubuh seorang pelayan keluarga bernama Zuo Fan. Karena penyesalan bocah itu, yang diwarisi Zuo Fan, dia terpaksa melayani majikan bocah itu. Bagaimana dia bisa memimpin keluarga keturunan ini ke puncak benua ini? Kaisar Pedang Iblis Bab 1, 9 Catatan Rahasia Serenitis Di platform tertinggi di Devil Peak berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan perhatian penuh. Jauh di atas awan, matahari dan bulan menggantung berdampingan, membanjiri tanah di bawahnya dengan pancaran hangat dan dingin yang tajam. Pria itu menarik nafas dalam-dalam saat dia merentangkan tangannya ke langit, dan cahaya berkumpul di telapak tangannya. Dan dunia meredup. Angin busuk bertiup, diliputi oleh lolongan penderitaan tak berujung dari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Angin mengambil rambut elegan pria itu, memperlihatkan wajah iblis di belakang. Matahari dan bulan meredup sementara pria itu semakin kuat dari sinarnya. Segera, bahkan energi gelap mulai muncul darinya. Dengan wajahnya yang babak belur oleh angin yang membekukan, energi gelap semakin tebal hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dia melepaskan nafas dan senyum jahat menghiasi wajahnya. Gemuruh. Dengan suara keras sebagai pemicunya, empat gunung di sekitarnya meletus sementara Devil Pig sendiri diderah getaran dahsyat. Pria yang menyerap esensi matahari dan bulan membuka matanya. Dengan suara membelah angkasa, tujuh kilatan cahaya muncul. Saat cahaya tersebar, berdirilah tujuh sosok yang memancarkan kekuatan kejam. Alisnya bergetar sedikit ketika pria itu berbicara dengan suara yang menakutkan, bagaimana kabar kalian bertujuh di sini? Bukankah kalian semua membenci kami para kultifator setan tanpa akhir? Huh, Kaisar Iblis, Zuo Yifan, bukankah sudah jelas mengapa kita ada di sini? Seorang lelaki tua membelai janggut putihnya saat dia memandang jijik. Jantungnya berdetak kencang dan Zuo Yifan berkata, Kaisar pedang kakek, aku tidak mengerti maksudmu. Huh, berhentilah berpura-pura dan keluarkan catatan rahasia sembilan ketenangan. Seorang taois wanita melangkah dengan angkuh saat dia mengangkat dagunya ke depan. Zuo Yifan mengucat. Sudah sebulan sejak dia menemukan tempat tinggal Kaisar Sembilan Ketenangan yang legendaris. Setelah melewati kematian berkali-kali dalam prosesnya, dia akhirnya mendapatkan laporan tertulis yang ingin dia pelajari seumur hidupnya. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi lebih gelap dari detik ke detik. Zhao Chen, keluar teriak Zuo Yifan. Suara ceria terdengar melalui hutan kosong di gunung. Segera, seorang pemuda tampan berjubah putih berjalan dari belakang ketujuh orang itu sambil tersenyum, sementara dia membungkuk singkat ke Zuo Yifan. Hahaha, Tuhan, apakah Anda meminta saya? Zuo Yifan memelototi orang munafik itu dengan kebencian dan berkata, apakah ini perbuatanmu? Ya, mengangguk Zhao Chen sambil tersenyum. Apakah kamu juga membatalkan barisan penjaga? Ya, mengapa? Aku tidak pernah meremehkanmu sedikitpun. Zuo Yifan mengepalkan tinjunya saat niat membunuh keluar dari matanya. Meskipun menjadi kultifator setan, dia biasanya tidak membunuh tanpa alasan. Jika dia melakukannya, dia hanya bertindak berdasarkan sifatnya. Kalau tidak, para pembudidaya yang saleh itu akan datang untuk mengakhirinya lebih cepat. Zhao Chen, dalam hal ini, adalah seorang yatim piatu yang diasuh Zuo Yifan ketika dia melihat bakatnya. Namun, siapa sangka harinya akan tiba ketika Zhao Chen akan mengkhianatinya? Meskipun tampil di depan dengan sikap tenangnya, sebelum niat membunuh Zuo Yifan yang meningkat, kaki Zhao Chen mengkhianatinya saat dia mundur dua langkah, bergerak mendekati tujuh makhluk di belakangnya. Tuan, saya mengerti kebaikan Anda seberat gunung, tapi itu tidak memberimu hak untuk mencuri kursi delapan kaisar dan melemparkanku ke dalam bayanganmu untuk selama-lamanya. Terlebih lagi, tentang sembilan serenitis secret records. Sejak Anda mendapatkannya, Anda telah berlatih sendiri, bahkan takut saya melihatnya sekilas. Hati Zuo Yifan tercekat saat mendengar ini. Zhao Chen tidak akan pernah tahu dia melakukannya demi dia. Memiliki kultivasi rendah dan lebih dulu mempelajari catatan rahasia sembilan ketenangan akan menyimpangkan kultivasi seseorang. Dia telah memilih untuk memahaminya secara keseluruhan dan baru kemudian menyampaikannya kepadanya. Namun semua rencananya hancur hanya dalam waktu singkat. Hahaha, kata yang bagus. Zhao Chen, kamu adalah murid sejati. Tawa menderu Zuo Yifan mencapai surga dan begitu pula amarahnya. Karena begitu, guru akan memberi Anda rasa dari catatan rahasia sembilan ketenangan. Zuo Yifan, ini bukan tempatmu untuk kata-kata tak terkendali seperti itu di hadapan kami bertujuh. Pria tua berjanggut putih itu melangkah di depan Zhao Chen. Huh, semua orang di domain suci mengenalku sebagai delapan kaisar. Aku tidak peduli jika kalian bertujuh kaisar mendatangiku bersama-sama. Tidak lama kemudian, Zuo Yifan meluncurkan telapak tangan ke arah Zhao Chen. Cakar hitam melintas di langit meraihnya. Matanya menyusut, wajahnya memucat, dan mundur dengan tergesa-gesa, ketakutan mencengkeram pemuda itu. Di hadapan cakar yang kuat itu, lelaki tua itu menghunus pedang. Gelombang pedang melintas dan cakar hitam itu berubah menjadi ketiadaan. Huh, catatan rahasia sembilan ketenangan bukanlah hal yang hebat. Pria tua itu berdiri tertiup angin dengan pedangnya siap, jijik di seluruh wajahnya. Zuo Yifan tersenyum dan melambaikan tangannya, kakek, berhenti bersikap sombong. Ledakan Seolah-olah guntur tak berujung bergemuruh, langit ditutupi oleh ribuan telapak tangan hitam, menekan ketujuh. Setiap telapak tangan dua kali lebih besar dari cakar. Kekuatan seperti itu mencapai ketinggian baru yang bahkan ketujuh orang itu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia menerobos ke panggung suci? Kaisar pedang menarik nafas dingin saat melihatnya. Saat mereka menyaksikan, mereka bisa merasakan keberanian meninggalkan mereka. Bahkan tujuh kaisar bersama-sama tidak cocok melawan ahli panggung suci. Wajah Zhao Chen semakin pucat saat penyesalan mengerogoti hatinya. Siapa sangka hanya satu bulan latihan akan mengangkat Zuo Yifan ke ketinggian seperti itu dalam kekuasaan? Huh, pengkhianat sialan, ini adalah akhir untukmu. Mencibir Zuo Yifan. Suara mendesing. Sebuah cahaya jatuh dari langit di atas, menemus tangan hitam dan langsung menuju Zuo Yifan. Tanpa waktu untuk bereaksi, cahaya melewatinya. Darah merah menyembur dari mulutnya dan ribuan tangan hitam menghilang. Zuo Yifan melihat dengan wajah lemahnya ke langit untuk melihat seorang pria paruh baya berjemur di aura cahaya suci. Santo, Zuo Yifan menggigit bibirnya untuk menentang. Dia tahu dalam hatinya niat pendatang baru itu. Kaisar Iblis Zuo Yifan, orang suci ini mewakili domain suci dalam mengambil kembali warisan Kaisar Iblis. Jika Anda menyerahkannya, hidup Anda akan terhindar. Lingkungan dan orang-orang memasuki matanya namun tidak satupun dari mereka tercermin di dalamnya. Dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Zuo Yifan, jika bukan karena memiliki catatan rahasia sembilan ketenangan. Ini adalah orang suci terkuat di domain suci. Bahkan ahli panggung Kaisar hanyalah sembut di hadapannya. Dengan tawa yang menyedihkan, Zuo Yifan mengeluarkan secarik batu giyok warna-warni yang mempesona dari dadanya. Hanya dengan melihatnya mengubah ekspresi semua orang yang hadir, terutama Sein. Dengan tatapan mencemoh di sekelilingnya, Zuo Yifan mencemoh, sungguh penghudidaya yang saleh, orang suci yang mana. Bukankah kalian semua hanya pencuri yang menginginkan kekayaan orang miskin? Saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda mendapatkan satu katapun dari catatan rahasia sembilan ketenangan bahkan jika saya harus menghancurkannya. Seolah ingin membuktikan keyakinannya, energi yang kuat bangkit dari tubuhnya. Berengsek, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mata pedang Kaisar menyusut semakin jauh, dengan yang lain tidak jauh di belakang. Hanya orang suci yang meledak dalam murka suci dan menuntut Zuo Yifan, berhenti. Dengan senyum bangga, Zuo Yifan mencubit dan batu giyok itu berubah menjadi debu tepat di depan mata orang suci itu. Kemarahan dan kepahitan yang dia lihat pada orang suci saat dia menggertakkan giginya menimbulkan tawa tak terkendali dari Zuo Yifan. Ledakan Tawanya segera disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang meratakan seluruh devil pig. Saat asap dan debu menghilang, segera terlihat jelas wajah marah orang suci itu, bersama dengan pakaiannya yang lebih buruk. Bahkan dalam menghadapi ledakan yang begitu mengerikan, seorang suci dapat keluar darinya tanpa goresan. Kaisar pedang datang ke hadapan orang suci untuk mengungkapkan kekagumannya. Orang suci itu mendengus dan hendak pergi. Saat itulah Zhao Chen memblokirnya, mohon tunggu, Saint, Kaisar Iblis Zuo Licik dan Licik. Jika dia memiliki seseorang, hanya dengan mengetahui sembilan catatan rahasia-rahasia, suatu hari dia akan datang untuk membalas dendam pada kita semua. Huh, kehancuran dirinya tergantung pada jiwanya. Kepemilikan apa? Dia melepaskan lengan bajunya dan menghilang. Hati semua orang yang hadir meredah setelah mendengar ini. Dengan hadiah orang suci, seorang ahli panggung Kaisar akan merasa mustahil untuk melarikan diri dengan jiwa mereka bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri. Sayang sekali hilangnya warisan Kaisar Iblis Kuno, catatan rahasia sembilan ketenangan. Saat orang-orang memandangi reruntuhan Devil Peak, mereka masing-masing merasa berbeda. Beberapa bersuka cita, yang lain meratap, sementara sebagian besar merasa kasihan. Bersambung. Bab 2, Kelahiran Kembali Kaisar Iblis Di tengah malam, bahkan cahaya bulan dipadamkan oleh awan hitam. Mayat dibaringkan ditumpukan di bagian hutan yang sunyi, setelah pertempuran yang mengerikan. Udara berbau darah menarik semua jenis hewan liar untuk berpesta daging mereka. Uh! Di antara suara mengunyah binatang yang tak terhitung jumlahnya, dari antara tubuh, seorang pemuda mengerak. Telinga berkedut dan hewan mendekati sumber dalam diam. Berdebar. Dengan suara keras, dua mayat terlempar ke samping untuk memperlihatkan sosok berlumuran darah yang bergulat keluar dari tumpukan. Hewan-hewan itu melompat ngindur dua langkah ketakutan, tetapi ketika mereka melihat dia masih hidup, mereka kembali dengan sepenuh hati untuk merampas nyawanya. Namun, pemuda itu hampir tidak menyadari bahaya yang akan terjadi, masih duduk di sana dengan linglung. Apakah ini, aku yang sekarang? Dia memeriksa tangannya saat matanya berkaca-kaca. Awo! Lolongan serigala bergemas saat binatang itu melompat ke arah pemuda itu. Dia menoleh, matanya bersinar dengan haus darah dari wajahnya yang berlumuran darah. Niat membunuh mirip dengan dua pedang yang menusuk mata serigala. Suara mendesing. Itu berhenti, menggigil saat meringkut ke belakang. Hewan-hewan lainnya juga melarikan diri ketika mereka melihat sepasang mata iblis itu. Terlepas dari penampilannya yang lemah, insting binatang itu berteriak kepada mereka tentang bahaya yang ditimbulkan pemuda itu. Saat kehandinan terjadi sekali lagi, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Namanya Zulfan, 15 tahun, seorang pelayan dari klan Luol di Cloud Manor. Hidupnya bahagia dan riang, sampai tiga hari yang lalu ketika sekelompok bandit Bliklin Mountain membantai Manor. Dia bersama dengan beberapa penjaga mengawal tuan muda dan nona muda saat mereka melarikan diri, hanya untuk menemukan ajalnya di hutan ini di tangan para pengejar mereka. Dalam napas terakhirnya, dia dipenuhi dengan oksesi. Inilah yang menarik kebencian kaisar iblis Zulfan dan membiarkan kaisar iblis merasukinya. Mata Zulfan berkilat dengan kegirangan iblis. Hahaha, kaisar pedang, Zhao Chen, kamu tidak akan pernah membayangkan catatan rahasia sembilan ketenangan memiliki cara untuk merasuki seseorang tanpa membutuhkan jiwa. Tunggu aku, aku akan segera kembali ke secret domain dan memenggalmu sendiri. Hanya tawa gila Zulfan yang bergema di hutan yang surap. Bahkan binatang-binatang lain yang mengunyah mayat-mayat terkejut dan melarikan diri. Batuk, batuk yang tiba-tiba memotong tawanya yang mengoceh pendek saat matanya menoles seperti ilang ke arah sumbernya. Dia tolong aku. Zulfan bergegas ke sana untuk melihat penjaga klan Luo terkubur dalam tubuh dengan darah mengalir dari mulutnya. Huh, urusan manusia tidak ada hubungannya denganku. Matanya menyusut dan menggelengkan kepalanya saat dia akan pergi. Zulfan sebelumnya akan melakukan yang terbaik untuk membantu pria itu. Tapi dia sekarang digantikan oleh kaisar iblis Zulfan. Bagi Yifan, klan Luo hanyalah semut baginya. Siapa yang begitu bosan menyelamatkan nyawa semut? Dia hanya mengambil dua langkah sebelum berhenti. Mengingat sesuatu, dia jatuh bersila untuk memeriksa tubuhnya. Tidak sedetik pun berlalu dan Zulfan membuka matanya dengan gembira. Anak ini berumur 15 tahun namun belum pernah berkultivasi. Tubuhnya tidak ternoda. Di benua kaisar bela diri, sebagian besar bisa berkultivasi. Bahkan petani akan memiliki lapisan satu atau dua pada tahap pendirian yayasan. Lebih jarang menemukan anak berusia 15 tahun yang tidak pernah berkultivasi sekalipun. Dan metode kultivasi terkuat adalah catatan rahasia sembilan ketenangan, seni transformasi iblis, yang dapat menggunakan kultivasi orang lain dan kemudian membiarkan seseorang menelan surga dan melahap bumi, mencapai ranah kekuatan tertinggi di dunia ini, membutuhkan tubuh murni untuk berlatih di dalamnya. Metode kultivasi ini adalah sesuatu yang dipahami kaisar sembilan ketenangan hanya setelah dia memasuki tahap kaisar. Tepat ketika dia sedang mempertimbangkan untuk menghancurkan kultivasinya dan memulai lagi, dia menderita di tangan para ahli panggung kaisar lainnya. Di zaman kuno, kaisar sembilan ketenangan adalah salah satu dari tiga kaisar terkuat, bahkan untuk membuatnya mempertimbangkan untuk memulai kembali kultivasinya. Metode kultivasi ini pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin itu bahkan melampaui metode kultivasi peringkat surga. Karena itu, begitu Suo Yifan mendapatkannya, dia mulai mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Tapi sebelum dia bisa memutuskan, tujuh kaisar dan Zhao Chen datang dan memaksanya di jalan ini. Dengan tubuh yang murni, efeknya akan lebih terasa. Pada titik ini, Suo Fan kembali ke penjaga. Dia melepas mayat yang menutupi dirinya dan menariknya keluar dari yang lain. Mata kosong menyaksikan saat dia ditarik dari ambang kematian. Penjaga itu tersenyum, Ah, ini kamu, Suo Fan. Terima kasih, saya akan membayar anda ketika kami kembali. Hehehe, kenapa menunggu kalau kamu bisa melakukannya sekarang juga? Dengan sudut mulutnya terangkat, Suo Fan memperlihatkan senyum aneh. Penjaga itu membeku saat hawa dingin menguasai hatunya. Karena mereka berdua dari klan Luo, ini bukan pertama kalinya dia melihat Suo Fan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi menyeramkan seperti itu. Itu mirip dengan bagaimana Serigala mengarahkan pandangannya pada kelinci. Suo Fan, apa yang akan kamu lakukan? Penjaga itu mengawasinya dengan waspada. Suo Fan mengabaikannya saat dia melihat dengan senyum yang sama, sambil bergumang, tidak buruk, kultifasi kondensasi ki lapisan kedua. Bahan dasar yang kokoh. Sementara metode kultifasi lain menyerap energi spiritual di sekitar mereka untuk menyempurnakan tubuh inang, seni transformasi iblis merampas kultifasi orang lain untuk memajukan kultifasinya sendiri. Tapi bagaimana mungkin orang normal mencuri dari seorang kultifator? Ketika target terluka tentu saja, sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Inilah alasan ketidakpastian Suo Fan untuk menghapus kultifasinya saat itu. Jika pertemuan seperti itu tidak pernah terjadi, dia akan menjadi manusia selama sisa hidupnya. Itu akan berakhir dengan kerugian total, sesuatu yang dia yakini menyebabkan bahkan Kaisar Sembilan Ketenangan Ragu pada saat itu. Namun, disinilah dia, dengan tubuh baru yang dijatuhkan surga di pangkuannya. Benar-benar sesuatu yang hanya ditemukan oleh keberuntungan. Melihat Suo Fan yang berbahaya mengawasinya seperti bajingan menyaksikan kecantikan, hati penjaga tidak pernah tahu istirahat saat dia berteriak, kakamu bukan Suo Fan. Hehehe, benar. Tawa jahat semakin menekankan penampilan jahat Suo Fan, aku adalah Kaisar Kedelapan Domain Suci, Kaisar Iblis Zul Yifan. Bersambung. Terima kasih telah menonton!